Di tengah surplus neraca dagang, Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor periode November 2023 mengalami penurunan secara bulanan. Penurunan ekspor migas maupun non-migas menekan kinerja ekspor jelang akhir tahun. Di tengah surplus neraca dagang ke-43 bulan secara berturut-turut, Badan Pusat Statistik mencatat nilai ekspor Indonesia turun pada November 2023 secara bulanan. Nilai ekspor November mencapai 22 miliar dolar atau turun 0,67% secara bulanan. Penurunan nilai ekspor secara bulanan didorong oleh penurunan ekspor baik migas maupun ekspor non-migas. Pada November 2023 ekspor non-migas tercatat 20,72 miliar dolar atau turun 0,29% dibanding bulan sebelumnya. Penurunan didorong oleh golongan barang besi dan baja yang turun 6,2%. Nikkel HS75 turun 17,16% sementara nilai ekspor migas pada bulan November 2023 tercatat 1,28 miliar dolar atau turun 6,39% secara bulanan. Tercatat pangsa ekspor non-migas ke Tiongkok mengalami penurunan baik secara bulanan maupun tahunan. Sementara ekspor non-migas Indonesia kedua kawasan utama yakni ASEAN dan Uni Eropa juga mengalami penurunan secara tahunan. Pada November 2023 total ekspor non-migas ke ASEAN mencapai 3,78 miliar dengan pangsa 18,24%. Sementara itu untuk Uni Eropa mencapai 1,29 miliar dengan pangsa 6,21%. Sementara kinerja impor sepanjang November naik 4,89% secara bulanan lai impor tercatat mencapai 19,59 miliar USD. Yang ditopang impor migas senilai 3,49 miliar dan impor non-migas mencapai 16,10 miliar atau tumpu 4,08% secara bulanan. Tiongkok menjadi negara utama asal impor non-migas mencapai 5,7 miliar USD dengan kontribusi mencapai 35,43% di susul Jepang dan Thailand. Dari Jakarta, Rajo Patmo, IDX Channel.